Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan gue Izo dan di video kali ini gue bakal main game Pirates War lagi coy Pirate War ya dan oke jadi di video kali ini adalah video tutorial dan pokoknya tips and trick ya dan disini gue bakal kasih tau caranya dapet 50 gelas guys karena di next content berikutnya gue bakal gajah senilai sekitar 60 gelas ya coy dan disini gue bakal kasih tau cara dapet 50 gelas coy nah disini di bar gue masih ada sekitar 13 gelas dan disini gue bakal kasih tau cara dapet 50 gelas guys caranya ini untuk free player kalian gak perlu top up ya kalian bisa lihat jadi disini di VIP gue, gue itu masih VIP 0 ya jadi ini beneran cara mungkin kalian banyak yang belum tau dan ini khusus buat para player-player yang baru main ya guys jadi bagi kalian yang udah main sekitar 1 minggu 2 minggu kalian gak bakal bisa dapet ini coy tapi kalian masih bisa caranya kalian buat ulang akun coy disini caranya ya oke jadi setelah kalian buat caranya ini yang pertama setelah kalian buat akun kalian itu gak boleh menggunain diamond kalian guys pokoknya gak boleh ya kalian harus kumpulin diamond kalian sampai 2 minggu coy yap di nanti di minggu ketiga atau setelah kalian nunggu 2 minggu kalian nanti tukar kalian pokoknya kumpulin diamond sampai 6.000 coy ya pokoknya cara dapet diamondnya tuh gimana kalau misalnya cara dapat 6.000 gampang coy kalian tinggal selesain teks-teks yang disini karena pokoknya tiap hari harus lo kumpulin ya guys eh sebenarnya sih gak harus tiap hari sih gua aja yang jarang eh apa jarang nyelesain teks sampai komplit aja gua aja bisa dapat 6.000 diamond coy dan kalian pasti bisa ya pokoknya setelah kalian buat akun itu kalian tuh gak boleh gajah coy pokoknya kumpulin terus sampai 6.000 dengan kesabaran oh ya disini yang paling susah itu disini cara dapat 50 gelasnya itu cuma sabar aja coy yap sabar ya oke bentar nih gua mati duit pasannya coy ganggu seorangnya cuk dan pokoknya sabar aja coy yap dan oke disini setelah kalian mengumpulkan 6.000 diamond kalian ke weekly eventnya di pocok kiri nah lalu ini eventnya tuh bakal muncul dua minggu ya guys dua minggu setelah kalian buat akun coy yap disini kalau misalnya jadi misterius just kan ada assemble Grandland dan misterius kalian ke misterius dan disini kalian apa sih namanya menurut saya saran dari saya kalian jangan beli yang 6.000 yang di atas coy bener sih enggak apa-apa sih enggak apa-apa kalian beli cuma menurut perkiraan dan perhitungan gua gua dah mikir-mikir ternyata yang lebih untung dan lebih bagus itu kalian beli yang 4.000 yang 4.000 diamond ini plus beli yang 2.100 ini coy yap jadi total ada 6.100 diamond ya ya walaupun kalian rugi 6 gelas karena enggak beli yang 6.000 diamond tapi kalian lebih untung cuy karena kalian dapat ini nih yang krio xp ya kita bilang aja batu hijau xp nih itu what 10m itu banyak banget cuy dapetinnya tuh susah loh guys karena nanti itu bakal dibutuhkan bahwa ya guys dan juga nanti kan juga masalah enggak dapat 20m gold enggak apa-apa cuy kalian tetap dapat gold 13m dan 13m itu udah bagus ya walaupun kalian rugi 7m gold tapi 7m goldnya diganti sama 10 krio xp itu sangat worth it banget jadi kalian cukup mengorbankan 6 gelas ya pokoknya tuker yang itu yang 4000 sama tuker yang 2000 guys ya dan disini gua bakal eh manjat pohon ya guys oke di sini gua bakal manjat pohon karena gua tuh dah apa jarang banget manjat skyfine jadi gua bakal itu cuy upgrade ya oke jadi disini kita langsung aja ke ini apa skyfine yang challenge Oke kita langsung aja ke challenge ini gua udah eh lantai 64 informasi gua kayak gini ada Lucy ada Luffy ada Fujitora lalu ada S1 gua keringetan anjir tujok sumuk pengacu tuh habisin gua pasang-pasangnya di konten gaca Oke Oke nih kita kayak dua aja biar cepet cuy kayak karena sih kita bakal tuh karena kalian dmx Oh kali satu jadi biar agak bisa menikmati kalian bisa lihat di sini lu si gua tuh sekali ulti musuh auto meninggal cuy trot Oh 23.000 tuh lu si gua tuh sekali ulti bisa 90.000 gas tampaknya gede banget ya untuk di level 7 bulan dan oke gua udah sampai di lantai 65 dan disini kita bakal dapat fragment emas cuy Yap di konten selanjutnya gua bakal gaca 50 gelas ya cuy eh 60 tunggu gua baca nanti di next konten besok ya guys Oke lah cuy tembak ting us tuh hampir 90.000 cuy 89.000 demik selusi gua di beneran sakit banget karena selusi gua udah bintang 6 cuy oke masih masih gampang banget cuy tuh dapet dua kayak kita bakalan manjat lagi disini kita lawan sanji cuy gua masih level 60-an karena gua tahan ini untuk buat konten jadi disini gua bakal main ya cuy oke agak ngalik sih mungkin disini gua bakal kalah di stack 70-an 75 ke atas lah ya karena itu udah mulai agak susah ya dan gua kalau mau bisa ngelewatin yang next level 75 gua harus bisa gaca dapat yang bagus cuy kalau bisa gua bisa dapat wujudora sama es lagi ya biar kuat cuy biar damage sama nggak cepet mati gitu cuy karena CS gua ini bisa dibilang cepat mati cuy juga temennya nih agak kurang cuy masih apa ya ultimatnya tuh kayak kurang berasa cuy es gua harus lebih 100.000 bayangkan kalian lihat dulu sih gua tadi 100.000 Anjir padahal musuh ada pelindung-pelindung gitu cuy karena dia DRW 90.000 hahaha lu sih menurut gua sih lumayan bagus ya guys untuk ditaruh di depan Oh gua taruh di depan sih karena dia udah bintang 6 jadi nyawanya tuh lebih banyak guys dan Oke ini ada lima oke buah gelas anjir temennya 28-28 kecil nih mampus lu 80.000 kecakan lu SS gua sakit banget anjir lagi ping was nice dan nanti kalau misal dikaca 50 gelas semoga nanti gua bisa mungkin bisa dapat lu usir lagi oke cerita orang Cok oke enggak cuy enggak ada ada itu tetangga sebelah cuy gua kira siapa Oke kita lanjut lagi next Oke lawan Josu cuy kita besi kita lawan Josu lu si kulit tingus Sanji lasong otomatian hancur tapi lebih bagusan SCS kali ulti bisa mati semua juala bintang 6 bintang tujuh gitu ya ting patuh enggak mati hancur 30.000 wah ini perona keras amat ada divasnya kah skillnya si perona ini mampus tuh ting ha oke berhasil Oh dan sekarang kita akan mendapatkan gelas yang ini cuy yang fashion jualan ini ya kalau kita menang Oke ini sih bisa menang banget juga karena ini gampang cuy oke ting langsung mati enak sih ada lu sini lumayan lumayan cuy lagi ping dan silusi ini dia tuh bisa apa nyerap energi itu nyuri energi musya jadi itu dia lu sih kalau nyerang musuh-musuh bakal kehilangan energinya cuy skill tiga lu sih kalau nggak salah yaitu ya skill tiga lu sih sekitar 15-20 energi lumayan sih Oke kita berjadinya fashion dan Oke guys Aduh apa gambar ini Oke dan disini kita kebak dan di apa gelas gua yang emas di sini udah ada tiga lumayan buat next gaca Wah tempat puluh gas kita buka Oke semoga dapat semoga kita berhasil segi anjir dapat dulu tapi enggak papa karena kita berhasil dapat emperor juga karena di sini gua bakal buat krokus cedar next gue juga bakal kasih tahu cara apa yang lain-lain ya tips yang tergitu dan nukes segini aja video dari gua jangan lupa di like comment share dan subscribe dan oke guys see yaa